Pedang pelangi jilid 16. Oha rupanya begitu, hampir saja membuat aku terperanjat kata Ban Hui Jin sambil tertawa. Sewaktu kembali ke perusahaan Seng Ki Pio Kiok tengah hari telah lewat, Seng Biantong telah menunggu kedatangan mereka di kamar baka untuk bersantap bersama. Berhubung adiknya sudah terbiasa bersikap begitu jika mengambek, apalagi melihat dia pulang bersama Huan Chu Im, maka ia tak banyak bertanya. Ketika Huan Chu Im tidak-tidak melihat Seng Hon Hui bersantap bersama dia pun bertanya, baru diketahui rupanya ia sedang berkunjung ke Sin Soat San menyambangi temannya. Seusai bersantap, Seng Biantong mengundang Huan Chu Im menghadap dalam kamar semedinya dan bertanya ada urusan apa dia sudah pergi sedari pagi buta? Tanpa merahasiakan sesuatu apapun Huan Chu Im bercerita bagaimana ia menerima surat semalam dan bagaimana dia bertemu dengan seseorang yang aneh di Kui Bin Sia hari itu. Sepanjang mendengarkan cerita tersebut tiada hentinya Seng Biantong mempermainkan sepasang peluru besinya, lalu setelah termenung sejenak ia berkata, Eh, jika dilihat dari peristiwa ini, bisa diduga kalau Hei Im Hang telah menjaring banyak sekali jago-jago lihai dan diatur oleh pemimpin yang menggunakan kode sebagai emas perak. Tembaga dan besi cuma siapakah si Leng Chu emas itu? Ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia mendengus dengan suara dalam dan tidak berbicara lagi. Seng Lopek ucap Huan Chu Im kemudian menurut pendapatmu, apa yang mesti Siaw Tip lakukan sekarang? Persoalan ini mesti menunggu sampai kembalinya Cian Bun Jin sebelum dibicarakan lebih jauh, untuk sementara waktu tentu saja kau mesti menyesuaikan diri dengan mereka dan tetap mempertahankan kontaku dengan Leng Chu emas tersebut. Lopek, berusahalah sedapat mungkin untuk mencari tahu rencana busuk apakah yang sedang mereka persiapkan, kemudian sesudah berhenti sejenak. Terusnya, Eh, seandainya kau tidak kemari, aku masih tak tahu kalau di dalam perusahaan kami sesungguhnya sudah bersembunyi seorang matumata. Lopek, apakah menurut anggapanmu dalam perusahaan ini sudah diselundupi orang-orang mereka? Katanya Huan Chu Im terkejut. Kau baru datang kemarin tapi surat dari pihak lawan sudah dikirimkan kemari, coba bayangkan perusahaan Sengki Piau Kiyok ini sudah kudirikan sejak puluhan tahun berselang, sekalipun penjagaan tak bisa dibilang seperti sebuah benteng baja, namun rasanya mustahil orang luar bisa masuk kemari tanpa kami ketahui tapi nyatanya surat tersebut bisa disampaikan kepadamu. Kalau tiada orang dalam yang membantu, coba pikirlah mana mungkin surat tersebut bisa sampai di tanganmu kemudian setelah berhenti sejenak terusnya. Yang lebih hebat lagi, orang itu nyatanya sanggup menyampaikan surat tersebut langsung ke dalam kamar tidurmu tanpa sepengetahuan siapa saja. Ditinjau dari sini dapat diduga kalau si pengantar surat tersebut sudah pasti adalah anggota perusahaan ini. Tergerak hati Hawan Chu Im sesudah mendengar perkataan itu, katanya kemudian, Lopek, persoalan ini bisa kita selidiki dengan cepat. Seng Biantong memandang sekejap ke arahnya kemudian tersenyum. Coba kau utarakan apa akamu. Sekarang tempat yang dipergunakan Leng Chu Emas untuk tempat pertemuan sudah diketahui oleh Lian Tiang Lo dari Kaipang. Sudah dapat diduga dia tak akan mempergunakan rumah kayu itu lagi sebagai tempat pertemuan kami. Ehem, Seng Biantong manggut-manggut. Huan Chu Im segera berkata lebih lanjut. Padahal ia belum sempat menjanjikan Kara mengadakan hubungan kembali denganku, ini berarti seandainya dia hendak menyampaikan sesuatu perintah lagi, dapat dipastikan dia akan mengutus orang lagi untuk menyampaikan perintah tersebut kepadaku. Em, benar tampaknya Seng Biantong mengagumi pendapat anak muda tersebut, dia manggut-manggut dan tertawa, Lotit baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, Walaupun pengalamanmu masih amat cetek namun kau sangat cerdik, tadipun aku sudah berpikir sampai ke situ, oleh karenanya mari kita bekerja secara terpisah sementara kau tetap melaksanakan semua perintahnya dan tak usah turut campur dalam persoalan ini, secara diam-diam aku akan perhatikan masalah ini dan menemukan lebih dulu matu-matu yang telah menyelundup ke dalam tubuh perusahaanku ini. Dengan demikian kita baru akan tahu pula keadaan lawan sehingga tak akan sampai dipecundangi lawan Nah baiklah, urusan selanjutnya mari kita tunggu sekembalinya Cian Bunjin sebelum diputuskan sekarang Kau sudah kelewat lama berdiam di kamar rahasiaku ini, bila kelamaan bisa menimbulkan kecurigaan lawan, pergilah lebih dulu, Huan Cuin mengiakan dan segera bangkit berdiri. Tapi Seng Biantong telah berkata kembali, Lotit, tampaknya Nona Ban seperti belum sampai dipengaruhi mereka bukan? Ya agaknya dia memang tidak. Kalau begitu bagus sekali kata Seng Biantong apabila kau tidak memperoleh kesempatan selama ini, ada baiknya kau serahkan saja pil pemunah pemberian gurumu itu kepada Nona Ban sebagai kakak beradik dengan Ban Lotit, tentunya dia dapat bergaul lebih akrab, Cuma sebelum itu kau harus merundingkan dulu persoalan ini dengan Nona. Sebetulnya si Yautip pun mempunyai keinginan untuk berbuat demikian, hanya niat tersebut belum sempat ku sampaikan kepada Nona Ban. Cuma aku sarankan kepadamu jangan kelewat gegabah ataupun terburu napsu dalam menangai persoalan ini, lebih baik kau hubungi Nona Ban lebih dulu kemudian baru menyampaikan segala sesuatu kepadanya. Yang dimaksudkan hubungi di sini adalah meminta kepada Huan Cu Im agar mempererat hubungan cintanya dengan Nona itu. Biarpun dia tidak mengetahui sampai dimanakan hubungan persahabatan di antara kedua orang itu, tapi sebagai seorang yang berpengalaman, dari Kerban Hui Jin menguntil di belakang Huan Cu Im secara diam-diam pagi tadi, ia sudah dapat menebak bagaimanakah perasaan si Nona terhadap anak muda tersebut. Seandainya Nona itu tidak menguatirkan orang bersangkutan buat apapula dia menguntilnya secara sembunyi-sembunyi. Lagipula sewaktu kedua orang itu pulang kembali, dapat dijumpai wajah berseri yang menyelimuti wajah Nona Ban apalagi sewaktu bersantap dia selalu berbicara dan bergurau dengan Huan Cu Im secara hangat dan mesra semua peristiwa itu tak satupun yang dapat mengelabdo bimat tanya. Huan Cu Im sebagai seorang pemuda yang pintar tentu saja dapat menangkap arti lain dari perkataan senglopek tersebut. Seketika juga paras mukanya berubah menjadi merah padam, segera setelah mengiakan cepat-cepat dia memohon diri. Baru kembali ke gedung tamu agung dan belum sempat naik ke atas loteng, ia sudah menjumpai Ban Hui Jin berlarian menuruni anak tangga dengan wajah berseri. Ketika melihat Huan Cu Im muncul di pintu, dengan senyum di kulum dan wajah penuh kegembiraan ia segera berseru, aku memang lagi mencarimu. Biarpun masih ada tiga-empat buah undakan, namun bagaikan kupu-kupu di tengah aneka bunga dia segera melayang turun dan hinggap di hadapan Huan Cu Im. Huan Cu Im khuatir nona itu terjatuh cepat-cepat dia membangunkan tubuhnya seraya berseru. Eh, berhati-hatilah. Ketika menyambar, ternyata ia persis menggenggam sepasang tangannya yang putih dan halus. Merah padam selembar wajah Ban Hui Jin ketika sepasang tangannya tergenggam, ia segera meronta sambil bisiknya, Terima kasih. Kalau dibilang meronta maka lebih tepat untuk dibilang menariknya ke belakang karena tangan tersebut masih tetap dibiarkan tergenggam pemuda itu. Huan Cu Im merasa sepasang dunia itu amat lembut, empuk dan halus, hatinya segera terasa berdebar amat keras cepat-cepat dia melepaskan tangannya seraya berbisik, Oh oh oh, maaf Ban Hui Jin tertawa. Kau adalah kakakku, karena khawatir aku terjatuh, tentu saja kau harus membimbing adiknya. Rasa rikuh dan malu yang menyelimuti perasaan Huan Cu Im baru terbuka sama sekali setelah mendengar perkataan ini. Sambil tertawa ia berkata lagi, Ya ah ah, benar kau memang agak nakal, hampir saja membuat hatiku amat terperanjat. Ban Hui Jin tertawa manis sekali, kemudian baru bertanya, Huan To'ako, tahukah kau apa sebabnya aku begitu terburu? Napsu sehingga melompat turun ke bawah soal ini dari mana aku bisa tahu? Aku hendak menyuruh kau menemaniku mencari batu di Hai Ho Atai. Dalam saat begini? Ehem, setelah memutar sepasang biji matanya yang bulat dan jelas, Ban Hui Jin berkata lebih jauh. Sebenarnya aku telah berjanji dengan To'ako akan pergi pagi tadi tapi gara-gara kau menghilangkan kegembiraan orang, maka aku minta kau menggantinya sekarang juga, kemudian tidak sampai Huan Cu Im membuka suara, setelah tertawa nakal terusnya lagi. Lagi pula pagi tadi aku telah menemanimu berkunjung ke Kui Bin Nia, maka sekarang kau pun harus menemaniku pergi ke Hai Ho Atai, kan ini pantas dan semestinya. Baiklah akhirnya Huan Cu Im manggut-manggut, mana saudara Ban Tanda tanya dengan mulut cemberut sahut Ban Hui Jin. Baru Santo Ako telah meneguk beberapa cawan arak dan mabuk. Dia bilang kepalanya pusing dan enggan pergi, itulah sebabnya aku lantas datang mencarimu, ternyata Ban Sian Ching tidak pergi. Lalu kita akan pergi dengan siapa lagi tanya Huan Cu Im lebih lanjut. Sudah tak ada lagi, wah, kalau begitu. Ketika mengetahui bahwa mereka akan pergi berduaan saja, Huan Cu Im baru menyesal karena terlampau cepat menyanggupi permintaan Nona tersebut, bagaimana tanggapan orang luar seandainya mereka saksikan mereka berdua pergi bersama ke Hai Ho Atai? Maka setelah menengok sekejap Nona itu, ujarnya lagi. Bagaimana? Sebetulnya dia ingin berkata demikian, bagaimana kalau lain hari saja kita pergi? Tapi setelah mengucapkan kata-kata tersebut dia terbungkam dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Sebaliknya Ban Hui Jin dengan wajah berseri menyahut dengan cepat. Yee, aa, tentu saja kita harus pergi berduaan saja. Mendadak dia pun merasa kalau ucapan tersebut ada penyakitnya, kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah dadu seperti kepiting rebus, cepat-cepat lanjutnya. Huan To Aku, bukankah kau ada persoalan yang hendak disampaikan kepadaku? Setibanya di situ, kita bisa sembari mengumpulkan batu, kau menyampaikannya padaku. Huan Chu Im mengerti, tentunya gadis ini sudah tak sabar menunggu sampai esok pagi, karenanya ia baru mencari akal untuk berbuat demikian dengan sengaja merengek kepadanya untuk diajak berpesiar ke Hai Ho Aitai, padahal tujuan yang sebenarnya adalah mencari kesempatan agar ia bisa menyampaikan persoalan yang hendak diberitahukan kepadanya itu dengan segera. Di samping itu, Huan Chu Im pun teringat dengan pesan senglopek yang disampaikan kepadanya barusan, agar dia dapat segera menghubungi Ban Hui Jin, dengan begitu dia pun dapat memancaatkan kesempatan tersebut untuk memberitahukan kepadanya bahwa Ban Sian Ching telah terbius obat racun. Teringat sampai di sini, sambil tersenyum segera ujarnya, Cuma kita berduakan tidak mengenal jalan untuk menuju ke sana. Kembali Ban Hui Jin tersenyum manis. Apa sih yang mesti ditakuti jalanan kan lurus? Memangnya kita tak bisa bertanya? Baik, mari kita berangkat, kita tanyakan dulu kepada Saudara Seng. Siapa suruh kau bertanya kepada Saudara Seng? Ban Hui Jin segera mengomel. Setelah berada di luar, masa kita tak bisa bertanya kepada Ok Arng di jalan? Agaknya si Nona takut malu, diakwatir Seng Cheng Hoa melihat dia dan Huan Chuin masuk keluar bersama-sama bagaimanapun juga hal ini memang cukup membuatnya malu. Karenanya begitu selesai berkata, dia lantas menghambur keluar bagaikan segulung hembusan angin. Hai Hoa Tai adalah sebuah tempat berpesiar yang amat termasuhur di sebelah selatan kota Kim Leng, di situ dihasilkan batu-batu kerikil yang berpanca warna, kecil munggil, tapi amat menawan hati. Menurut Dongeng Kuno pada zamannya Liang Bu Tei ee bertahta dulu, ada seorang Im Kong Hoa Atsu sedang memberi ceramahnya di situ tiba-tiba hujan bunga berhamburan dari atas langit, itulah sebabnya tempat ini dinamakan Hai Hoa Tai atau Panggung Hujan Bunga. Sepanjang jalan, Huan Chuim dan Ban Huijin bertanya-tanya jalan kepada orang sebelum tiba di Hai Hoa Tai. Biarpun mereka tidak bergan dengan tangan, namun Ban Huijin selalu jalan begitu rapat dengan Huan Chuim, lagi pula selalu memanggil Huan Toako terus-menerus membuat seng pemuda merasa terbuai dalam alam impian. Ditambah lagi yang laki-laki ganteng dan gagah, sedang yang perempuan cantik dan ramping, mereka benar-benar merupakan pasangan yang amat serasi, tak heran kalau kemunculan kedua orang ini menarik perhatian orang banyak. Biarpun He Hoa Tai merupakan sebuah tempat berpesiar yang terkenal dengan pemandangan alam yang indah, namun bagaimanapun jua tempat itu amat terpencil dan sedikit pengunjungnya. Sambil mengerdipkan sepasang matanya yang jeli dan bening bagaikan air, Ban Huijin berseru dengan gembira. Sudah sampai, sudah sampai, Huan Toako cepat kemari. Sambil menarik tangan Huan Chuim, gadis itu berlari cepat-cepat ke depan. Huan Chuim mengikuti di belakangnya dengan kencang, tegurnya sambil tertawa. Kita kan sudah sampai di tempat tujuan, mau apa sih kau mesti berlari-lari? Aku minta kau untuk membantuku memunguti batu kerikil seru Ban Huijin manja. Kalau lelaki dan perempuan mudah saling bertemu, apalagi di masa remaja di mana benih cinta mudah tumbuh, maka keadaan mereka ibaratnya besi semirani yang saling tarik-menarik mudah sekali untuk berdekatan satu sama lainnya, apalagi jika di situ tiada kehadiran pihak ketiga gerak-gerik mereka akan jauh lebih bebas dan leluasa. Pada mulanya Ban Huijin hanya bermaksud menarik tangan pemuda itu agar bisa lari lebih cepat, tapi sesampainya di tempat tujuan, ia masih tetap menggenggam tangannya erat-erat, sementara tangannya yang lain dipergunakan untuk membenahi rambutnya yang kusut. Pemandangan alam di sini benar-benar sangat indah serunya dengan manja. Karena berlarian cepat, mukanya jadi bersemu merah, napasnya agak tersengkal, tapi sorot matanya memancarkan sinar yang terang tak tertutup rasa girangnya yang meluap. Huan Chuim sendiri yang tangannya ditarik, hanya mengikuti di belakangnya seperti melayang di awan, dipandangnya wajah nona itu lekat-lekat kemudian mengangguk. Ya ah ah, memang cantik sekali. Ban Huijin berpaling, sewaktu dilihatnya pemuda itu hanya mengawasi wajahnya terus-menerus tanpa berkedip mukanya segera berubah menjadi semu merah, ujarnya kemudian dengan tersipu-sipu. Ah ah ah, kau memang jahat, aku kan lagi berbicara dengan serius. Dengan perasaan terkejut buru-buru Huan Chuim berseru, kau sedang marah. Ban Huijin tidak menjawab, dia segera membungkukan badannya dan mengumpulkan beberapa biji batu kecil, kemudian katanya lagi dengan gembira. Huan Toa Ko coba lihat sungguh indah batu ini mari kita kumpulkan agak banyak sehingga bisa dipakai sebagai senjata rahasia di kemudian hari, dengan begitu umat persilatan pun akan memberi gelar yang amat indah kepadaku. Coba menurut pendapatmu apa yang akan mereka berikan kepadaku? Menyaksikan gerak-geriknya yang manja dan lincah Huan Chuim segera tersenyum, bagaimana kalau Hui Choa Sian Chu? Dan bagaimana dengan kau sendiri tanya Ban Huijin sambil mendongakan kepalanya? Aku belum pernah mempergunakan senjata rahasia. Ah ah ah, tidak. Kau harus memakai batuan ini sebagai senjata rahasia pula, kalau kita sama-sama pergunakannya, itu baru menarik namanya. Oh ya ah, bagaimana kalau ku beri julukan untukmu? Setelah tertawa cekikikan lanjutnya. Ah ah ah, sudah ada, bagaimana kalau kau dinamakan Hui Hoa Kong Chu saja? Ah 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 jelek, tukas Huan Chuim sambil tertawa tergelak, kalau orang salah dengar bisa-bisa aku dianggapnya sebagai Hoa Hoa Kong Chu, lelaki hidung bangor. Dengan penuh kemesraan Ban Huijin mengerling sekejap ke arahnya, kemudian tertawa cekikikan. Memangnya kau adalah seorang Hoa Hoa Kong Chu tulen, bagus, kau berani menggodaku, seru Huan Chuim. Sambil pasang gaya seakan-akan hendak menangkap gadis tersebut. Ah ah ah, Ban Huijin berseru kaget, lalu bagaikan kupu-kupu yang terbang ketakutan, dia melompat ke samping dan berusaha untuk menghindarkan diri. Hal tersebut segera membangkitkan kembali sifat kekanak-kanakan Huan Chuim, timbul niatnya untuk benar-benar menangkap gadis tersebut, serunya segera, kau hendak kabur kemana? Begitulah kedua orang itu pun segera sudah saling berkejar-kejaran di Hai Hoa Tai, yang lain mengejar, seakan-akan sedang bermain petak saja. Ban Huijin berhamburan kian kemari berusaha menghindari tangkapan bergema memecahkan keheningan. Demikianlah setelah kejar-mengejar berlangsung sekian waktu, akhirnya sambil tertawa cekikikan dan minta ampun dengan nafas terngahengah Ban Huijin berseru, Engkoh Huan, aku tak berani lagi. Mendadak kakinya jadi lemas dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah. Huan Chuim menjadi amat terkejut menyaksikan peristiwa ini, cepat-cepat dia melompat ke depan dan berusaha untuk membimbingnya. Ban Huijin merasa lemas lalu terjatuh ke dalam pelukan Huan Chuim. Huan Chuim sendiri pun tanpa disadari segera membuka tangannya lebar-lebar dan memeluk tubuh Sinona yang lembut itu kencang-kencang bisiknya. Kemudian adik Jin, kenapa kau? Kalau di hari-hari biasa ia tak berani memanggil adik Jin, maka sekarang kata-kata tersebut berhamburan keluar tanpa disadari. Eh, Ban Huijin merintih pelan sambil menyandarkan kepalanya di atas pelukan pemuda itu. Entah berapa saat sudah lewat, lama kemudian dengan wajah tersipu-sipu gadis itu baru mendorong tangannya dan bangun dari dalam pelukan tubuhnya. Adik Jin buru-buru Huan Chuim berseru, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk duduk beristirahat sejenak? Ban Huijin merasa amat gelembira dan hangat seperti baru saja makan gula-gula semua merah yang menghiasi wajahnya belum luntur, tetapi sambil membereskan rambutnya dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Mari kita mengumpulkan batuan lebih dulu, Engkoh Huan, kau harus membantuku untuk mengumpulkan batuan itu. Oye, kau mesti mencari yang agak kecil, dengan demikian baru bisa dipakai untuk sentilan jari, selain itu kau pun harus memilih warna yang indah dan menarik. Baik, akanku bantu kau untuk mengumpulkannya sahut Huan Chuim dengan cepat. Mereka berdua pun sama-sama mengumpulkan batu kerikil kecil, Ban Huijin mengeluarkan sebuah kantong kain dan diisi sampai penuh, lalu ujarnya sambil tertawa. Batuan ini sudah cukup buatku untuk dipergunakan selama satu tahun, bila sudah habis terpakai nanti, kita datang lagi ke Kim Leng untuk mengumpulkannya lalu sembari meluruskan badan, katanya lagi. Huanto aku, ayo kita mencari tempat untuk duduk-duduk, kau harus memberitahukan kepadaku apa yang hendak kau sampaikan kepadaku pagi tadi? Sambil berkata, sepasang matanya segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu dengan seksama, tiba-tiba ia melihat di sisi sebuah selokan terdapat batu besar berbentuk persegi panjang, batu itu halus dan bersih dengan gembira ia lantas berseru, Huanto aku, cepat kemari. Menyusul teriakan mana, seperti seekor burung kecil dia melompat naik ke atas batu tadi. Huanto aku, menyusul di belakangnya, ketika tiba di sisi selokan, Bang Hui Jeng telah duduk di atas batu tersebut dan menepuk-nepuk sisi tubuhnya sambil berseru, Huanto aku, di tempat ini masih bisa didudukan satu orang lagi. Walaupun Huanto aku, huanto merasa terlalu rapat dan meserah apabila mereka berdua duduk bersama, tapi pemuda itu pun tahu betapa pentingnya persoalan yang hendak disampaikan kepadanya dan tak boleh sampai terdengar pihak ketiga. Karena itu dia mesti duduk rapat dengannya untuk bisa diutarakan. Karenanya setelah sanksi sejenak, akhirnya dia pun duduk di samping gadis tersebut. Di sini tiada orang yang mendengarkan pembicaraan kita lagi, ayo cepat berbicara bisik Ban Hui Jeng Seraya berpaling. Bukan saja nona ini manja, dia pun tidak merasa rikuh, ketika berpaling, bibir dan hidungnya hampir menempel di atas wajahnya, membuat Huan Cuin merasakan hatinya bergolak dan terangsang. Cepat-cepat pemuda itu meletakkan sepasang tangannya di atas lutut sementara sorot matanya memandang air di selokan yang jernih, katanya lirih. Setelah ku beritahukan kepadamu nanti, kau tak boleh memberitahukan lagi kepada lain orang, termasuk toakumu sendiri, mengerti? Aku tak berbakal berbicara, setiap perkataanku akanku simpan di dalam hati, termasuk ibuku sendiri juga tak akanku beritahu, sekarang tentunya kau sudah percaya denganku bukan? Huan Cuin manggut-manggut. YAAA, aku percaya. Menyusul kemudian dia pun bercerita bagaimana ditemukan surat sekembalinya ke dalam kamar semalam, bagaimana dia diharuskan pergi ke Buntek Kiau pagi tadi untuk mencari seseorang dan bagaimana dia berjumpa dengan lengcu emas dalam rumah kayu tadi. Ketika mendengar penuturan tersebut dengan perasaan terkejut bercampur keheranan Ban Huijin segera berseru. Siapakah orang itu? Mengapa dia tahu kalau kau pun mempunyai sebuah metu uang perak? Dari mana pula dia bisa tahu kalau kau pasti akan menuruti perkataannya secara? Beruntun dia yang mengajukan tiga buah pertanyaan secara berantai. Semenjak di tengah jalan tadi Huan Cuin telah mempersiapkan diri secara baik-baik dengan suara rendah segera jawabnya. Sebab aku sudah dicekoki orang dengan bubuk pembingung pikiran karena itu aku tentu akan melaksanakan semua perintah yang mereka sampaikan kepadaku. Bubuk apakah yang disebut bubuk pembingung pikiran itu? Apakah ada orang sudah melepaskan racun ke dalam tubuh mutanya Ban Huijin terperanjat? Barang siapa sudah menelan bubuk pembingung pikiran, maka jalan pemikirannya akan terkendali, dan secara otomatis orang itu akan menuruti semua perintah yang disampaikan orang itu. Dengan sepasang matanya yang jeli Ban Huijin mengawasi pemuda itu lekat-lekat kemudian dengan wajah penuh rasa khawatir tapi juga tak percaya dia berseru. Huanto aku aku rasa kau tidak mirip dengan seseorang yang telah terpengaruh pikiran dan kesadarannya. Mereka yang telah dicekoki bubuk pembingung pikiran masih tetap memiliki pikiran dan kejernihan otaknya, daya pengaruh racun tersebut tak akan terlihat dari luar. Wah ah, bagaimana baiknya sekarang? Adakah obat pemunahnya? Tanya Ban Huijin dengan gelisah. Tak terlukiskan perasaan haruhuan cuim setelah menyaksikan kegelisahan yang mencekam gadis tersebut dengan suara yang lembut dan pelan katanya kemudian. Jangan khawatir, aku telah menelan obat penawarnya, kalau tidak. Mana mungkin rahasia ini bisa kukatakan kepadamu? Ak-a-ah paras muka Ban Huijin kembali berseri. Huanto aku memang jahat, hampir saja membuat orang mati lantaran gelisah. Oh iya, tahukah kau siapa yang telah meracunimu? Sohan Sim. Ia berani meracunimu. Mengapa tidak kau laporkan perbuatannya itu kepada Hei-e Pochu? Tanya Ban Huijin keheranan. Aku rasa di dalam peristiwa ini Mpek Hei-e sendiri pun mengetahui bahkan menyetujuinya. Tanda petik. Ak-a-ah sekali lagi Ban Huijin menjerit tertahan saking kaget dan herannya. Memanfaatkan kesempatan yang ada Huan Chu Im segera berkata lebih jauh. Bukan cuma aku, bahkan saudara Ban pun bisa jadi sudah diracuni Sohan Sim dengan bubuk pembingung pikiran itu. Toh aku aku pun terkena dipecundangilawan? Aneh, mengapa tidak kutemukan sesuatu gejala yang aneh pada dirinya Ban Huijin bertanya dengan terkejut. Bukan sudah ku katakan tadi, orang yang telah dicekoki bubuk pembingung pikiran sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun pada luarannya. Huanto aku, bukankah kau telah menelan obat penawar racun? Dari mana kau peroleh obat penawar racun itu? Apakah masih ada yang lain? Aku masih mempunyai sebuti robat penawar racun, cuma benarkah kakakmu sudah terkena bubuk pembingung pikiran hingga sekarang belum dapat ku pastikan secara meyakinkan, itulah sebabnya aku hendak meminta pertolonganmu. Soal siapa? Berhubung kau lebih dekat dan akrab hubungannya dengan kakakmu maka di dalam beberapa hari mendatang. Harap kau suka lebih memperhatikan gerak geriknya, apabila kau sudah yakin kalau dia telah keracunan, barulah ku berikan obat penawar racun itu kepadamu. Bukankah tadi sudah kau katakan, orang yang telah dicekoki bubuk pembingung pikiran, sama sekali tak akan menunjukkan gejala apapun pada luar wajahnya. Tahuancu Im tertawa geli, selang berapa saat kemudian ia baru berkata. Ya, benar dari luarnya memang tidak menunjukkan suatu gejala pun, namun tak sulit untuk menemukan gejala tersebut pada gerak geriknya, seperti misalnya aku, baru sampai di Kim Leng ternyata sudah ada orang yang mengadakan kontak dengan diriku. Apabila kakakmu benar-benar sudah terpengaruh, aku yakin Leng cu emas pasti akan berusaha menghubunginya atau mungkin juga akan menyerahkan sesuatu tugas kepadanya, asalkan kau memperhatikan gerak geriknya setiap saat, maka tidak sulit rasanya untuk menemukan keandahan pada dirinya. Ban Hui Jin manggut-manggut, tanyanya kemudian, apa yang mesti ku lakukan seandainya berhasil menemukan sesuatu? Kau harus selekasnya memberi kabar kepadaku, tentang tindakan kita selanjutnya harus dirundingkan sesuai dengan situasi dan kondisi waktu itu, mengerti? Baik, aku pasti akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa gembira bercampur rasa ingin tahu. Ban Hui Jin menganggup berulang kali. Ia segera menyodorkan tangannya yang kecil dan lembut sambil katanya lagi. Mari kita berjabatan tangan, persoalan ini hanya kita berdua yang tahu. Huan Chu In menyodorkan pula tangannya untuk menggenggam tangan Sin On A lalu sahutnya. Kita sudah hampir setengah harian lamanya keluar rumah, ayo kita pulang sekarang. Dengan penuh kegembiraan Ban Hui Jin menenteng sebungkus batu kerikil dan bangkit berdiri, lalu sambil membereskan rambutnya yang kusut, katanya seraya tersenyum manis, Huan To Ako, hari ini kita benar-benar bermain dengan gembira. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ketika sampai di perusahaan Sengki Piao Kik, maghrib telah menjelang tiba. Dalam anggapan Seng Cheng Ho A, kedua orang itu memang dasarnya merupakan sepasang kekasih, maka ia tidak terlalu memperhatikan sebaliknya Ban Seng Cheng memang ogah pergi. Maka dia menyuruh adiknya pergi mencari Huan Chu Im, sudah barang tentu dia lebih-lebih tidak menaruh prasangka apa-apa. Kebetulan Ketua Ho A San Pei Siang Ih Wahui juga baru kembali dari menyambangi temannya, saat itu ia sedang berbincang-bincang dengan Seng Biantong di dalam kamar bakal. Tak lama kemudian malam sudah tiba, lentera telah disulut di ruang tamu di luar kamar bakal, meja perjamuan pun telah disiapkan, namun Seng Cheng Ho A belum juga nampak batang hidungnya. Ban Sian Ching segera celingukan kian kemari, kemudian bertanya dengan keheranan Seng Ciam Pue, mana saudara Ceng Ho A? Oh oh, Ceng Ho A baru saja keluar rumah kata Seng Biantong sambil tersenyum, katanya seorang teman telah datang ke Kim Leng hari ini, maka dia pergi menengoknya entah ia sudah pulang belum? Tapi kita tidak perlu menunggunya lagi. Perjamuan ini khusus diselenggarkan untuk menyambut kedatangan Ban Sian Cheng bersaudara serta Huan Chu Im. Sudah barang tentu hidangannya jauh lebih mewah ketimbang malam sebelumnya. Cuan rumah dan tamu lima orang bersantap dengan penuh kegembiraan, sekalipun berkurang Seng Cheng Ho A seorang, namun Sian Hon Hwi dan Seng Biantong adalah bulim Ciam Pue, sedikit banyak ketiga orang itu merasa gerak-geriknya terkekang. Ban Sian Ching dan Huan Chu Im mempunyai takaran minum arak yang sangat cetek, namun mendengar Sian Hon Hwi dan Seng Biantong membericarakan masalah dunia persilatan, mereka bertiga toh asik juga untuk mendengarkannya. Selesai bersantap. Mereka berbincang-bincang sejenak lagi sebelum kembali ke kamar masing-masing. Sekembalinya ke kamar, Huan Chu Im melepaskan jubah panjangnya dan bersiap-siap memadamkan lentera untuk beristirahat ketika secara tiba-tiba ia menemukan ujung kertas putih di bawah bantalnya, dengan perasaan tertegun ia lantas berpikir. Jangan-jangan ada orang yang mengirim surat lagi kepadaku? Berpikir sampai di situ, dia pun membalikan bantalnya, betul juga, di situ tersisip secara kertas yang ditindihkan ke bawah bantal, di bawah kertas terdapat pula secara kain hitam. Cepat-cepat diambilnya kedua benda tersebut kemudian diperiksa di bawah cahaya lentera, ternyata di situ bertuliskan. Kentongan ketiga malam nanti berangkatlah ke Kui Bin Siadan bersembunyi di hutan sebelah kiri, setelah masuk ke dalam hutan, tutup wajahmu dengan kain hitam, sampai saatnya laksanakan tugas seperti apa yang diperintahkan Leng Chu, jangan sampai salah. Tertanda, Leng Chu emas. Tertegun juga Huan Chu Im sehabis membaca tulisan ini segera pikirnya. Kentongan ketiga malam nanti aku mesti pergi lagi ke Kui Bin Siya, bahkan harus menutupi wajahku dengan kain kerudung hitam, entah apa yang hendak dilakukan. Ehem lebih baik ku sampaikan berita ini kepada Seng Lopek saja. Namun ingatan lain kembali melintas di dalam benaknya. Sudah pasti di dalam perusahaan ini terdapat pengkhianatnya, bila ku sampaikan surat ini kepada Seng Lopek, bukankah sama artinya dengan membocorkan rahasia sendiri? Tanda tanya. Yee, betul, lebih baik aku pergi mencari Ban Hui Jin saja, kemudian menyuruh dia yang menyampaikan surat ini kepada Seng Lopek, Keru ini rasanya jauh lebih sesuai. Ia segera memadamkan lentrah dan membuka pintu, kemudian menyelingap ke beranda muka dan menyusup ke bawah jendela kamar nona Ban, dari situ ia mengetuk jendela tersebut pelan-pelan. Pada waktu itu Ban Hui Jin sedang bersiap-siap hendak tidur, ketika mendengar ada orang mengetuk daun jendelanya. Sebagai gadis yang teliti, maka dia pun menduga orang itu mengetuk jendelanya pelan-pasti khawatir kedengaran orang. Itulah sebabnya dia segera memadamkan lenteranya, kemudian menyelingap ke bawah jendela sambil bisiknya. Siapa di situ? Huan Chu Im khawatir bila suaranya sampai kedengaran Ban Sian Ching, karenanya setelah mendengar suara teguran dari Ban Hui Jin, ia segera menjawab dengan suara rendah. Aku, Huan Chu Im, kau jangan bersuara dulu, cepat buka jendela, aku ada urusan hendak dibicarakan denganmu. Berdebar keras hati Ban Hui Jin setelah mendengar ucapan mana namun sambil membuka jendelanya setengah, dia melongokan kepalanya seraya menegur. Ada apa? Huan Chu Im celingukan sekejap ke sekeliling tempat itu, setelah yakin kalau di seputar sana tiada orang, maka dengan suara rendah katanya. Sekembalinya ke kamar tadi, telah kutemukan secari kertas lagi yang menyuruhku pergi ke Kui Bin Sia Kentongan ketiga nanti, maka dari itu kau harus berusaha secepatnya untuk menyampaikan kabar ini kepada Seng Lopek. Aku khawatir gerak geriku sudah diawasi orang sehingga membocorkan rahasiaku, maka sengaja aku datang kemari mohon pertolonganmu agar membawa surat ini dengan begitu orang tak sampai menaruh perhatian khusus. Selesai berkata ia lantas menggulung kertas itu dan diangsurkan ke muka. Dengan cepat Ban Hui Jin menerimanya kemudian bertanya lagi, masih ada urusan lain. Kutunggu kedatanganmu di kamar, cuma kau harus berhati-hati, jangan sampai ketahuan orang. Yee, aku mengerti Ban Hui Jin manggut-manggut. Nah, aku pergi dulu bisik Huan Chu Im lagi, Ayo, pintu kamarku tak akan dikunci. Selesai berkata diam-diam ia mengundurkan diri dari situ, sedangkan Ban Hui Jin juga segera menutup jendelanya rapat-rapat. Dengan langkah yang berhati-hati pula Huan Chu Im kembali ke kamarnya, di depan pintu ia menanti sampai sekian lama, barulah terdengar kemudian suara langkah kaki manusia yang amat ringan naik ke atas loteng. Cepat-cepat ia membuka pintu kamarnya. Ketika sudah sampai di atas loteng, langkah kaki itu berjalan lebih pelan. Huan Chu Im yang dapat melihat dalam kegelapan bisa melihat kalau yang muncul adalah Ban Hui Jin. Cepat-cepat dia menuju ke pintu, menanti si nona sudah mendekat, ia baru mendesis memberi tanda. Dengan cekatan dan ringan Ban Hui Jin segera menyelip masuk ke dalam kamar. Dengan cepat Huan Chu Im menutup pintu kamarnya, lalu bertanya dengan lirih. Kau telah bersuah dengan Seng Lopek? Sudah Ban Hui Jin manggut-manggut. Apa yang dikatakan Seng Lopek? Dari dalam sakunya Ban Hui Jin mengeluarkan sebatang bulu angsa berwarna putih-putih, kemudian bisiknya. Menurut Seng Lopek, kau diperbolahkan pergi memenuhi undangan tersebut, apabila terjadi sesuatu maka kau diharuskan memasang bulu angsa tersebut di atas bahumu. Huan Chu Im menerima bulu itu, kemudian tanyanya lagi, apa gunanya bulu ini? Aku sendiri pun tidak tahu, Seng Lopek hanya berpesan demikian. Tiba-tiba saja ia tertawa gembira, kembali dikeluarkan sebatang bulu angsa dari sakunya, lalu sambil diperlihatkan ke udara, bisiknya rendah. Menurut Seng Lopek, aku pun boleh ikut, lagi pula boleh pergi bersamamu. Ah ah ah, hal ini mana mungkin? Seandainya sempat ketahuan musuh bagaimana jadinya. Menurut Seng Lopek, Leng Chu Emas menyuruh kau datang pada kentongan ketiga malam nanti, berarti bisa jadi dia sudah tiba di situ sebelum waktu yang ditentukan, oleh sebab itu kita harus berangkat jauh lebih awal daripada dirinya, sekarang juga harus berangkat. Tapi sekarang baru menjelang kentongan pertama, seru Hwan Chu Im. Justru karena pergi kelewat awal maka jejak kita baru tak akan ketahuan orang lain, malah kita bisa menemukan jejak orang lain. Tapi kau toh tidak memiliki kain hitam kerudung muka siapa bilang aku tidak punya ban huijan tertawa manis. Coba lihat, bukankah ini adalah kain hitam kerudung muka? Sembari berkata dia mengeluarkan selembar kain hitam dari dalam sakunya dan diperlihatkan kepada pemuda tersebut. Seng Lopekah yang memberikan kain kerudung hitam itu kepadamu tanya Hwan Chu Im lagi keheranan. Sudahlah, tak usah banyak bertanya lagi, aku harus kembali dulu ke kamarku untuk mengambil senjata, kau pun jangan lupa membawa senjata. Oh ya, di samping itu Seng Lopek berpesan pula agar kita masuk keluar lewat pintu belakang, dengan begitu gerak-gerak kita tak sampai mengejutkan orang lain, di samping itu kau mesti mengunci pintu depan dan keluar dari jenilah belakang, nah berangkatlah dulu ke atas rumah aku segera menyusul. Selesai berkata dia pun membuka pintu kamar secara pelan-pelan, melongok sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian dengan cepat menyelinap keluar. Hwan Chu Im memasukkan setangkai bulu angsa itu ke dalam sakunya, dia tak tahu apa yang telah direncanakan Seng Lopek. Maka setelah mengambil pedang pelangi hijaunya dan disorankan pada pinggang, dia pun mengunci pintu depan, membuka jendela belakang dan menyelingap keluar dari situ. Ketika dia menengok ke depan sana, suasana di seluruh perusahaan Sengki Piau Kiok terkecuali kamar baka dari Sengki. Lopiau Tau sudah memadamkan lenteranya suasana gelap gulita mencekam seluruh tempat tersebut. Sementara dia masih mengamati suasana di situ, Bang Hui Jeng telah menyelinap keluar pula dari jendela belakang kamar tidurnya, lalu seperti sehembus angin lembut dia telah menyelinap datang kemari. Saat itu dia sudah berganti dengan pakaian ringkas berwarna hijau dengan kain pembungkus kepala berwarna hijau pula, sebilah pedang tersoran di pinggangnya, dandanan tersebut merupakan dandanan seseorang yang hendak berjalan malam. Ketika Nona itu menyaksikan Hwan Chu Im masih mengenakan jubah panjang, tanpa terasa segera tegurnya ringan. Mengapa aku masih mengenakan jubah panjang? Jika tidak mengenakan jubah panjang, aku harus mengenakan apa? Untuk melakukan perjalanan di tengah malam begini, tentu saja kau harus tukar dengan pakaian ringkas untuk berjalan malam. Ah ah ah, itu sih terlampau merepotkan, memangnya dengan mengenakan jubah panjang lantas aku tak dapat menempuh perjalanan malam? Ah 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 segan aku denganmu, Bang Hu Jin cemberut sambil melengos ke arah lain, ayo kita segera berangkat. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka berdua melewati atap rumah menuju ke bagian belakang perkampungan tersebut, setibanya di luar pagar mereka berbelok menuju ke barat. Pengah hari tadi mereka sudah pernah melewati jalanan tersebut, tentu saja jalanan tersebut masih cukup dikenal. Mereka, apalagi kentongan pertama sudah menjelang waktu itu, orang yang berlalu lalang sudah semakin berkurang. Agar gerak-gerik mereka tidak sampai ketahuan orang, terpaksa kedua orang itu memilih tempat yang gelap dan agak terpencil untuk menyembunyian diri, barulah setelah melewati jembatan Buntek Kiau, suasana baru kian lama kian bertambah sepi. Dengan begitu mereka pun dapat mempergunakan ilmu meringankan tubuh masing-masing untuk berangkat ke tempat tujuan, sebelum kentongan kedua tiba mereka telah berada di Kui Bin Xia. Huan Chu Im segera mengangkat kepalanya dan memperhatikan sejenak keadaan cuaca, lalu bisiknya. Ah ah ah, nampaknya kedatangan kita terlalu pagi. Siapa bilang terlalu pagi jawab Ban Huijin cepat, bukankah tadi sudah kukatakan kepadamu, justru dengan datang lebih awal maka jejak kita baru akan sulit diketahui orang, bahkan sebaliknya dapat mengetahui jejak orang lain. Mengetahui jejak siapa? Ban Huijin segera menarik pemuda itu sambil mengomel, kau ini benar-benar tidak memiliki pengalaman dunia. Persilatan barang sedikit pun jua, kenapa masih saja berdiri? Terus di situ. Ayo kita selokasnya menyembunyikan diri ke dalam hutan sana. Kalau begitu mari kita menyembunyian diri ke hutan sebelah kiri saja. Tidak tampik Ban Huijin, ia segera menarik pemuda itu menuju ke sisi hutan sebelah kanan, kemudian baru katanya lagi, dia menyuruh kau bersembunyi di sebelah kanan, dengan begitu kita harus bersembunyi di sebelah kanan, dengan begitu kita baru bisa mengawasi gerak-gerik mereka, menurut Seng Lopek. Bisa jadi mereka masih mempunyai rencana lain, karena itu kau tidak dipergunakan menampakkan diri, juga tak boleh bertindak secara gegabah, segala sesuatunya harus menunggu sampai segala persoalan menjadi jelas. Baik, aku akan menuruti saja semua perkataanmu. Ban Huijin berpaling dan melemparkan es ekulum senyuman yang amat manis ke arahnya, lalu bisiknya dengan lembut. Nah, beginilah baru seorang Toa Koku yang baik, padahal akulah yang seharusnya menuruti perkataanmu. Berbicara sampai di sini, dia lantas menjauh pemuda itu sambil ujarnya lagi. Mungkin kedatangan kita paling awal, sekarang kita mesti mencari tempat dulu untuk menyembunyikan diri, paling baik lagi jikalau tak sampai diketahui orang lain, tapi kita justru kita dapat melihat orang lain secara jelas. Sembari berkata dia pun bergerak ke dalam hutan sambil celingukan kian kemari, berapa tombak kemudian akhirnya ia berhasil menemukan dua batang pohon besar yang tumbuh amat rimbun. Dari atas hingga ke bawah penuh rotan liar, seakan-akan sebuah tirai yang tebal lagi pula di depan pohon tadi tumbuh semak belukar yang sangat lebat, ini membuat mereka berdua dapat menyembunyikan diri secara sempurna. Dengan perasaan Girang Ban Hui Jin segera berseru, Huan Toa Koku, kita bersembunyi di sini saja. Dia menyingkap tumbuhan rotan yang lebat itu sambil menyelingap kebalik hutan, setelah itu bisiknya lagi. Cepat kemari Toa Koku, tempat ini merupakan sebuah tempat persembunyian yang sangat ideal dan nyaman, lagi pula kita pun bisa duduk-duduk di sini. Huan Chu Im turut berjalan masuk ke dalam, ternyata Ban Hui Jin telah duduk di atas dahan pohon. Ketika melihat kedatangan pemuda itu, dia lantas menepuk-nepuk dahan di sisinya seraya berkata, Mari, kau pun duduk di sini, coba lihat, bukankah tempat ini sangat bagus? Dahan pohon itu tidak terlalu besar, Huan Chu Im segera duduk di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Adik Jin, tidak ku sangka kau adalah seorang gadis yang pintar dan cekatan. Ah-ah-ah, apa sih artinya mencari sebuah tempat persembunyian? Memangnya kemampuan seperti ini pun disebut pintar dan cekatan ibuku malah sering mengumpatku sebagai budak yang tolol kata Ban Hui Jin sambil tertawa ringan. Ah-ah-ah, itu kan disebabkan bibi kelewat menyayangimu, maka ia baru berkata begini. Tidak mungkin Ban Hui Jin mencibir bibir, ibu paling pilih kasih, baik di depan orang atau di belakang orang, dia orang tua selalu memuji-muji kehebatan to aku, dan selalu mengatakan aku nakal, cerewet dan bodohi seakan-akan aku sama sekali tidak berguna saja. Huan Chu Im merasa amat geli setelah mendengar ucapan mana, tanpa terasa dia berpaling dan tersenyum ke arahnya. Ban Hui Jin menjadi jengkel, seraya serunya lagi. Eh-eh-eh, kau berani mencertawakan aku? Baik, aku tak akan berbicara lagi denganmu sambil cemberut berlagak marah ya latnas melengos ke arah lain titik. Eh-eh-eh, kenapa menjadi marah? Aku kan cuma merasa amat geli mendengar perkataanmu itu kata Wuan Chu Im. Ye-ah-ah, betul, aku memang sangat menggelikan Ban Hui Jin berseru makin mendongkol. Bukan, aku bukan maksudku begitu, cuma ku rasakan bahwa caramu berbicara persis seperti seorang anak kecil, bikin orang menjadi geli saja. Ban Hui Jin segera membungkam dan tak berperbicara lagi. Baiklah kembali Huan Chu Im berkata, kalau enggan berbicara, beristirahatlah sejenak. Ban Hui Jin masih tetap membungkam tanpa menjawab. Melihat nona itu membungkam dan tidak berbicara lagi maka Huan Chu Im pun ikut terdiam. Kedua orang itu duduk membungkam sekian lamanya, tiba-tiba pemuda itu berseru tertahan. Ah-ah-ah, adik Jin, ada orang datang. HMMM aku tidak percaya nona itu mendengus. Sungguh ada orang telah datang. Mana orangnya tanya Ban Hui Jin masih saja cemberut. SSST, jangan berisik lagi. Ketika menyaksikan pemuda itu berbicara dengan wajah bersungguh-sungguh maka dia pun berjongkok dan menyingkap semak belukar untuk mengintip keluar. Betul juga, nampak sesosok bayangan manusia meluncur datang ke arah hutan tersebut dengan kecepatan tinggi. Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu, namun dia tidak menuju ke tempat mereka berada melainkan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya menyelingap ke tengah hutan di sebelah utara. Dengan suara lirih Ban Hui Jin segera berbisik. Mungkin sekali orang ini adalah orang yang dikirim lengcu emas untuk bersembunyi di sini. Eh, kalau ditingjau dari gerakan tubuhnya yang begitu cepat, bisa kita duga bahwa dia memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Sekali lagi Ban Hui Jin mendengus. Hektometer, aku toh tidak mengajakmu berbicara, mengapa pula kau mengajakku berbicara? Huan Chu Im segera tersenyum. Sudahlah adik Jin, jangan nakal lagi, ah jangan berisik, ada orang datang lagi. Kali ini Ban Hui Jin percaya dan benar-benar tidak bersuara lagi, ketika ia menengok ke depan melalui balik semak belukar, betul juga, tampak olehnya sesosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Kelihayan ilmu silat yang dimiliki orang ini nampaknya jauh melebih orang pertama tadi, dalam waktu sekejap mati saja ia telah tiba di depan hutan. Cepat bersembunyi, agaknya dia sedang berjalan menuju ke arah kita berada Huan Chu Im kembali berbisik. Cepat-cepat kedua orang itu menyembunyikan diri dengan bertiarap ke atas tanah. Terdengar ujung baju terhembus angin berkelebat lewat dari atas kepala mereka dan sekejap mati kemudian sudah tak kedengaran suara lagi, jelas orang itu sudah menerobos masuk ke dalam hutan. Huan Chu Im memasang telinga dan memperhatikan sejenak, kemudian baru bisiknya gerakan tubuh orang ini benar-benar sangat cepat. Apakah dia sudah pergi jauh bisik Ban Hui Jan Liri? Tempat di mana ada menyembunyikan diri adalah di balik. Hutan kita sana, tadi kita seharusnya bersembunyi di dalam hutan sebelah kiri, bila ditinjau dari keadaan ini berarti setiap. Sudut hutan telah disiapkan orang-orangnya, sekarang kita bersembunyi satu sudut dengannya, ini membuat kita kurang leluasa dalam berbicara nanti. Apakah dia dapat menangkap pembicaraan kita? Aku sendiri dapat menangkap suara yang berasal dari sepuluh kaki di sekitarku, sedangkan orang itu memiliki kepandaian silat yang jauh lebih tangguh daripadaku, tentu saja jarak pendengarannya akan lebih jauh lagi. Kalau begitu kita tak usah berbicara lagi. Kedua orang itu benar-benar tidak berbicara lagi, tapi Ban Hui Jan pelan-pelan menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda tersebut. Langit yang gelap gulita, hutan yang gelap pekat dan tumbuhan rotan yang menyerupai tirai tebal, membuat kedua orang itu seolah-olah terpisah sama sekali dari dunia luar. Dalam dunia yang kecil itulah mereka berdua duduk sambil saling bersandaran. Justru karena tidak saling berbicara, dua hati pun tergoda oleh suasana dan keadaan sehingga tanpa terasa mereka saling bergenggaman tangan dan saling bersandaran badan. Huan Chu Im yang tergoda oleh keadaan segera memeluk pinggang nona itu erat-erat, mereka tak perlu berbicara lagi, karena hati mereka sudah bersatu padu, keadaan demikian ini rasanya jauh lebih baik daripada mengutarakan dengan berbagai kata. Waktu pun pelan-pelan berlalu dalam suasana yang penuh romantis. Mendadak terdengar suara gemerisik yang amat keras bergema dari kejauhan sana yang semakin mendekati hutan tersebut. Huan Chu Im segera tersentak kaget, cepat-cepat ia berbisik ke sisi telinga gadis itu. Adik Jin, ada orang datang, jangan berisik. Merah padam selembar wajah Ban Hui Jin sesudah mendengar perkataan itu, cepat-cepat dia menyingkap semak belukar dan melongo keluar sana. Namun sebelum gadis itu bertindak lebih jauh, Huan Chu Im telah menangkap tangannya seraya berbisik. Orang itu sudah berada di luar hutan, bila kau membuka rumput senaknya sendiri, niscaya jejak kita akan segera ketahuan. Pada saat itulah terdengar seseorang berseru dengan suara nyaring. Aku orang Shilian telah datang memenuhi janji, mana tuan rumahnya? Mengapa masih belum juga menampakkan diri? Huan Chu Im yang mendengar suara seruan tersebut menjadi tertegun dibuatnya. Sebaliknya Ban Hui Jin segera menempelkan bibirnya di sisi telinga pemuda tersebut sambil katanya. Koma rupanya yang datang adalah engkau tua. Huan Chu Im segera berpaling dan menempelkan pula bibirnya di sisi telinga nona itu sambil menyaut. Menurut pendapatmu, mungkinkah dia diundang kemari oleh lengcu emas? Ya, bisa jadi memang demikian. Pada saat itulah terdengar suara-suara seseorang yang lain menjawab dengan nada yang dingin dan menyeramkan. Lian Tai Hiap memang seorang yang sangat memegang janji, sudah cukup lama si Yautem menantikan kedatanganmu di sini. Begitu mendengar suara tersebut, Huan Chu Im segera dapat mengenali suara tersebut sebagai suara aneh dari lengcu emas. Berdasarkan perhitungannya suara itu dikumandangkan dari jarak 8-9 kaki di sisi kirinya, yakni di balik hutan di mana mereka berdua menyembunyikan diri sekarang. Itu berarti dia adalah bayangan hitam yang menerjang masuk ke dalam hutan tadi, tak disangka ia telah bersembunyi di sisi kirinya yang berjarak cuma 10 kaki saja dari tempat persembunyiannya tanpa diketahui olehnya, masih untung mereka berdua tidak banyak berbicara, kalau tidak. Bukankah jejaknya akan ketahuan? Dalam pada itu, lengcu emas telah bertindak keluar dari tempat persembunyiannya bersamaan dengan seruan tersebut. Pelan-pelan Ban Hui Jin menyingkap perumputan lalu mengintip keluar. Tampak olehnya si engkoh tua pengemis penakluk hari Maulian Sam Sin dengan dandanan seperti pagi tadi telah mengundurkan diri sejauh 4-5 kaki dan berdiri tak bergerak. Di tengah kegelapan sorot matanya yang tajam diarahkan ke arah hutan. Yang dipandang olehnya tentu saja lengcu emas sebab lengcu emas baru saja keluar dari balik hutan, posisinya terletak di sebelah kiri tempat di mana mereka berdua menyembunyikan diri. Oleh sebab itulah dalam perasaan Ban Hui Jin, sorot matanya Sam Sin yang tajam seolah-olah ditujukan ke arahnya, hal tersebut membuat hatinya diam-diam merasa terperanjat. Ketika berpaling lagi ke arah lain, tampak olehnya dari balik hutan sebelah kiri pelan-pelan berjalan keluar sesosok bayangan hitam yang tinggi kurus. Orang itu mengenakan baju berwarna hitam seluruh mukanya dikerudungi pula dengan kain hitam sehingga hanya nampak sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam. Justru karena perawakan tubuhnya ceking lagi jangkung, ditambah lagi memakai baju hitam dan bergerak sangat lamban sehingga kelihatan seperti melayang di tengah udara, maka keadaannya tak ubahnya seperti sesosok sukna gentayangan yang munculkan diri dari balik hutan. Bergidik hati Ban Hui Jin setelah menyaksikan dandanan seperti itu sekujur badannya menggigil, digenggamnya tangan Huan Chu Im rat-rat, kemudian bisiknya. Siapa sih orang itu? Dia adalah Leng Chu Emas. HMM, jika ditinjau dari dandanannya yang macam setan itu, sudah pasti dia bukan orang baik-baik dengus Ban Hui Jin kemudian. Walaupun perkataan itu diucapkan tidak terlalu nyaring namun tidak termasuk pula pelan. Untung saja Lian Sam Sin dan Leng Chu Emas telah saling berhadapan muda waktu itu, terdengar si pengemis telah menegur dengan suara nyaring. Kau kah yang menyebut diri sebagai pemilik Kui Bin Xia? Suara teguran yang amat nyaring ini segera menutupi suara dengusan dari Ban Hui Jin tadi. Huan Chu Im segera berbisik lirih. Kalau ingin berbicara mesti berhati-hati, jangan sampai membocorkan jejak kita sendiri. Dalam pada itu Leng Chu Emas telah menjawab dengan suara yang menyeramkan benar, akulah orangnya. Sudah banyak tempat ku kunjungi, baik di daerah utara maupun daerah selatan, namun belum pernah ku jumpai. Manusia seperti dirimu itu jengek Lian Sam Sin Sinis. Kembali Leng Chu Emas tertawa berat, lalu jawabnya dengan suara yang rendah dan dalam. Itu berarti pengetahuan dan pengalamanmu yang terlampau cetek sehingga tidak banyak nama yang kau kenal Lian Sam Sin tertawa nyaring. Kalau ditinjau dari keberanianmu menyebut diri sebagai pemilik Kui Bin Xia, aku duga kau pasti seorang yang mempunyai kedudukan dan nama besar dalam dunia persilatan. Mengapa kau tak berani melepaskan kain kerudung hitamu agar aku si pengemis tua dapat menyaksikan bagaimanakah raut wajah asli dari kasih Siacu? Aku rasa hal ini tidak perlu kata Leng Chu Emas sembari tertawa seram. Lian Sam Sinis mendengus, kemudian dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu diawasinya pihak lawan lekat-lekat, setelah itu katanya kemudian. Baiklah, kalau begitu silahkankah sampaikan apa maksud dan tujuanmu mengundang kehadiran aku si pengemis tua kemari pada malam ini. Aku sengaja mengundang kehadiran loko, karena ada satu masalah yang hendak ku rundingkan denganmu. Ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia menarik suaranya panjang-panjang lalu berhenti berbicara. Setelah mengangkat kepalanya pelan-pelan ia bertanya lagi. Kau telah berkunjung ke rumah kayu di tengah hutan sana? Benar. Untuk menyelidiki kematian dari seorang anggota pelindung hukum perkumpulanmu? Benar. Aku harap kau sudah meninggalkan kota Kim Leng sebelum tengah hari esok. Apakah kehadiranku telah mengganggu pekerjaanmu jengek Lian Sam Sin dengan sepasang matanya memancarkan sinar tajam?